hai oke kembali lagi di review produk yang saya akan merupakan sebuah mie dari mie sedap ya ini sebenarnya rasa baru ya mie sedap salero padang mie goreng salero padang ya di gambar seperti ini ya khas mie sedap yang warna mie goreng ya ini putih belakangnya sudah ragam sedapnya ada gambarnya tulisan ya yang menarik nikmat hakiki sudah ada halal ibunya juga ya cukup menarik ya emang mie terus ada sambal hijaunya lapannya ada rendang ada telur dan ini kerupuknya ya kerupuk rendangnya dengan sambal hijau dan keripik rasa rendang tulisan penyajian seperti ini ya mie goreng salero padang ini baru ya dari mie sedap cukup menarik dari segi tampilan ya ini cukup menarik juga pas pertama lihatnya ini cukup menarik ya untuk dibeli lanjutnya kita ke bagian belakang kita akan menemukan saran penyajiannya disini ada gambar mie nya terus ada kerupuknya rendang dan telur ini cabai hijaunya ya terus disini ada cara penyajian ya masukkan mie terus siapkan bumbu minyak dan sebagainya caburkan keripik rasa rendang ya seperti itu ini cara penyajiannya Oke jangan diterima bila kemasan rusak dan disini kita akan menemukan komposisi ya ini hal yang penting untuk dilihat sedia apa sih komposisinya komposisi mie ya bisa sendiri tidak ada yang spesial bumbu gula garam dan sebagainya kecap bubuk dan sebagainya ada bawang bombay bubuk ternyata rempah perisalami dan sebagainya ya sebagainya ada minyak minyak nabati bawang bombay ternyata ada bawang bombaynya rempah bawang putih berisalami dan merah kecapnya kecap manis ya sudah ada yang spesial ada sambal hijau tiga setengah persen cabai hijau air minyak nabati dan sebagainya ya sendiri keripik rasa rendang mengandung kedelai mengandung alergen ya selalu ada ketahan seperti ini ya ini yang dicetak tebal ya ini alergennya bahan-bahan yang mengandung alergen terus disininya ada informasi nilai gizi ada QR kode BPM RI ada logo Buing Spoonnya terus ada barcode ya yang produksinya PT Prakarsa Alam Segar oke seperti itulah dari segi tampilannya ya berlanjut kita ke eh itunya ya ke minyak sebelumnya saya perhatikan bumbunya dulu ini bumbu-bumbuk ya bumbunya ya terlalu selanjutnya ini sambal hijau ya ini terlihat hijau-hijau ya kalau kita buka tuh hijau ya eh soal sambal hijau nya sih mirip-mirip ya dengan sambal Jopadang sini bumbunya ya ini bumbunya eh harumnya cukup mantap ya ini kecapnya juga terus dan ini adalah yang kerupuknya ya kripik rasa rendang ya ya ini kripik rasa rendang nah ini adalah hasilnya ya hasilnya seperti ini ya sama seperti mie pada umumnya ya mengingatkan pada indomie deng-deng balado plus juga ini ada kerupuknya ya cuma beda ya kerupuknya dengan yang deng-deng balado seolah harumnya begitu menggoda selera banget ya ini eh harumnya nggak jauh beda sih dengan indomie apa dengan nasi padangnya sendiri ya itu terus segi rasanya juga gak jauh beda ya untuk dibandingkan dengan yang deng-deng balado ini juga tak kalah enak ya rasa enaknya ya bisa bersaing ya tapi ini cukup enak banget ya kalau dibandingkan dengan mie sedap korean spicy ini eh cukup enak juga ya sama-sama enak juga segini nya coba lagi kepedasannya hampir tidak jauh beda dengan mie sedap korean spicy chicken atau spicy soup ya tuh eh pedasnya agak kalah sama dengan indomie deng-deng balado ya ini yang paling mendekat berbandingnya indomie indomie deng-deng balado dan ini ya selera padang yang pasti ini direkomendasikan benar banget untuk dicoba karena ini eh begitu enak banget ya misdap ini ya bisa dibilang rasa-rasa yang baru dari misdap ini enak-enak ya yang mulai dari yang korean spicy chicken korean spicy soup dan ini yang baru mie goreng salero padang ya nikmat hakiki ya rasanya eh tak kalah enak dengan eh masakan padang juga ya cuma mungkin dari segi kerupuknya nggak terlalu spesial ya eh biasa-biasa saja tapi secara mie dan bumbu mantap banget oke sekian review dari mie sedap mie goreng salero padang dan sampai jumpa di review produk lainnya bye 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 bye